oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh brother and sister balik lagi di deadhike season 15 kali ini sob gue mau nyobain deadhike di floor 31-40 tapi hanya menggunakan uzi di oke gue mau nyoba itu nyusung aja ini gue udah pake akunnya di flower karena kalo memang pake senjata biasa yang gue pake ini misalkan ini udah pasti berhasil dah tapi kalo misalkan pake uzi terus memakai handphone apakah gue bisa sob lancar gesit atau gimana gitu kita pakein sekarang sob ya padahal itu untuk kalian yang belum subscribe subscribe dulu brother bantu kembangin channelnya kecil gue ini dan jangan lupa sebelum masuk gue ingetin di like-like dulu patungnya siapin pelurunya buffnya dan semua yang menambah damage gitu sob ya oke gue mulai aja nih gue udah login di handphone gue coba main pake handphone 4 jari sob pake jari deh pake uzi brother ya nih gue udah pake uzi full uzi dan ya gue gak mau loncat terus gue mau satu persatu sekalian mau nyari apakah ada tips baru atau ada tips yang gak bisa digunain di sisi medas ini atau gimana gitu kita cari tau i3-1 dulu ya brother ya i3-1 ini watch out peti sprint terror aduh gue kalo pengen ngasih tips baru sih harus nyiapin berikian oh nih masih besar brother uzi masih besar terus ada lagi kan senjata yang satunya lagi tuh namanya trial blazer also rifle tuh yang gratisan itu inget gak? ini gue harus pembahin ini generator brother udah gue yang cekul ini gue mau coba mainin deathhikenya di flower pake handphone full insyaallah full ya kalo kuat bukan masalah kuat guenya tapi handphonenya brother handphonenya kalo panas guenya gak kuat coy gak bisa gua kalo handphonenya panas sakit nyimpulnya jarinya sakit gitu nah oke ini lancar nah gua masih mau biasain ganti senjatanya itu cepet brother gak lambat kayak gini itu lambat bro kalian bisa liat nyimpuhan di layar gua gua nyimpuhnya kayak gimana wallet handphone nah kayak gini nih sob kalo pemain PC player pindah ke mobile aku bingung kayak gini gua juga kalau sebelumnya gua pernah tapi ngalah awal-awal level ter muncul mainnya di handphone karena emang gua butuhnya layar gede biar mata anak melihatnya ya gua pindah ke PC waktu ini ini brother ini disini gak ada tapi saat ini belum ada fixnya brother gampang aja kalo kalian damagenya pokoknya kalo yang masih masuk ya tembak aja zombie nya kayak barusan kalo udah gak masuk di bawah 100 gitu atau di bawah 50 pake lah tips kenapa pake tips karena mungkin itu akan membantu kalian menghemat dura armor kalian seal helm kayak gitu kalo gunanya tips pengguna handphone apalagi butuh tips banget oke bro aman gua masih bisa ngelakuinnya dari sedikit nah disini kayaknya ada tips karena floor yang kita lewati sekarang ini 32 ini nanti kemungkinan kalian bisa nemuinnya juga sama persis gitu nama room nya wear ski kita nyari kunci kayak kalo gua kan pake handphone langsung ke atas bisa tuh nah kalo ini gua pake ini karanya lewat ini aja terus kita rollback cuman agak lambat doang sih kalo pake handphone kalo pake PC kan langsung set 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 naik gitu nah kalo gini seperti itu kita harus ubah dulu senjata kita ke heavy weapon karena kita butuh rollbacknya ini brother kita mencari kunci gunanya bisa langsung ke atas kayaknya ini tipsnya brother untuk kalian yang mungkin nemuin floor seperti ini nah disini dua di handphone gak keliatan brother kuncinya nah itu kan ada tetap tuh nah berarti kuncinya ada di sebentar keliatan eh ini sih kuncinya ada disini nih bro ntar ya kita tambah 21 lagi nih oh disini nih bro ini kuncinya disini nih nah ini ya yang berbeda sendiri coy dari kotak yang posisinya berbeda sendiri ini aja bro nah ini berbeda sendiri kan kalo yang lainnya pasti sama menghadap papan tulis semua coba buka ini gak tau gue lupa nih kita bisa langsung kesana atau enggak nyalin nyobain aja brother ya tuh kan kuncinya disini ya terbukti ini kuncinya langsung jadi menghemat waktu juga kalo emang kalian butuh nyari kunci tapi gue gak tau lupa lagi gue nih bisa langsung ke atas atau enggak nih ini kan susah nih biasanya kalo pake PC langsung bisa loncat tapi kalo disini gue butuh yang namanya peluru disini bro dan disini gua ini bisa ya dong bisa oke coba kalo lewat ini dia kalo kain manual kayak gini bro nah posisiin si pelurunya disini itu kita ganti semua tapi harus gesit ya kalo gak gesit kayak gini nah kayak gini bro gitu gitu ya ya tapi ini betul kunci gue kunci kalo kalian gak ngomong seperti itu biasa kalian padamain emaknya di atas ada atasin ya atasin ya atasin ya atasin ya atasinnya masih berguna brother lihat aja apakah ada yang gak berguna gitu tipnya penderlibrary oke boleh lah penderlibrary pakai uzi brother punya kuji ini penderlibrary ini biasanya jangan lupa isi peluru dulu emm gua butuh kalo gua di handphone gua butuh naik kayaknya lo nah naik kesini tapi lama brother kalo naik ke handphone eh naik ke handphone kalo itu jangan sampai hancur itu tukul dulu aja brother tukul dulu aja ya kayak gini nah gitu gak bisa ya kurang lincah nanti gua belajar lagi kayak gini dan kalo gak bisa ke atas kalo gak bisa ke atas kita disini aja bro di tiang ini nih jadi sebelumnya kita harus pasang dulu peluru bentar nah kayak gini nih bro nah pasangnya disini aja akan naik geser dikit aja nah mereka pasti turun coy gak penyerang kesini ambil mereka turun kita sambil tembakin dan lebih bagusnya lagi kita tahan barricade dibawah lalu kita nembaknya auto headshot nanti kita cobain di floor floor yang tingginya bro ya sekarang kita pake gini aja kita gerak sedikit aja biar apa namanya gak akan ngejar kayak gini gerak sedikit kayak gini kan waktu turunnya kan ada 3 menit doang ya kita perhatiin juga sob karena kalo turunnya habis dia jatuh si parakernya jatuh ini eh itu ada yang terlihatin terkep kerunjuk gitu gerak lagi kayak gini aja terus sampai akhir semakin si sendutnya dah aman aja si besar juga dan tapi tetep nanti di floor selanjutnya gua coba lagi pake uji kayak keempat apa nih minerato ini kelamaan gua langsung aja 35 ya nah ini nih gimana kalo gua pake uji ngelawan boss kalo gak bisa di bug bossnya kita coba lanjut 35 boss apa tuh boss ini ya boss itu gua duga betul ini kalau itu riset ada ada kalau gak mau ngebug ya misalkan gak mau ngebug gampang aja ada di video gua sebelumnya coba botak ini coba hal yang baru ini oh ya ini tuh si botak gampang riset ya baru-baru ya kita coba cara baru ini dan gua betul pelincahan oh ini kita harus kesana software kesana gua nyari eh bro lihat bro gua gua bro karena gua bro ga asik banget eh bro gak nyampe coy gimana ya cara nyampe aja gampang kan kalo autornya sulit mati coy gua gak bisa nge-onroll autornya coy ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nembak kayak gitu puterin aja dianya balik lagi balik lagi gitu nah gitu kan ga nembak kan ini sama aja kayak ngebug juga kalo dia nembak tenang gak mau kena gitu enak gitu ya baru dari gua itu enaknya sih kalo kalian pemain kesit lincah stabil beres di 35 oke luar oh iya gua mau ngasih tau bro yang kayak gini-gini itu penting coy untuk ngejawab kayak gini tuh penting banget coy hadiahnya bagus loh lu lupa lagi jawaban yang benernya yang bisa nyampe dia terbesarnya gitu kita lanjut lagi clip of that kita coba bro 36 oh ini tuh jangan lupa bro buffnya lu tuh ngeri sama autorannya ini loh bro gua aturannya autorannya tuh gak bisa berhenti loh kita disuruh ke atas sana tapi ngapain gitu tutup oh ini oh ngambil doang kalo ngambil doang mah ya ini aja sob api-api aja kalo gak pake drone bisa kayak gitu aja ini cuma ngambil doang ya terus ini kita gak masuk ke enam sih karena ini gampang banget ini gua skip videonya karena disini kita berlari doang oke so berlanjut 37 staging inferno nah ini dia yang seru nih staging inferno kita ketemu di flursi gini bro 37 bro ya ini inferno kita bisa lanjut aja ke atas ya belum dulu belum aja jangan lanjut ke atas ke atas kayak gini 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 sob ya ke atas aja nembaknya pokoknya pokoknya kalo kalian nemu regging inferno kayak gini kita shoot-shootnya di atas aja kita main atas aja berada kesini burunya nembak satu-satu kayak gini ya kalo kalian banyak drone keluarin drone yang ngebantu damage kalian kayaknya mos kayak gini nih kayak gitu ngebantu damage keluarin lah semuanya terus apa lagi di cluster oh iya uzi ini gak nyampe jauh jarak jauh bro ya ternyata gak bisa nyampe sana bro kita harus pancing yang terdepannya aja kalo gak pancing pake drone boleh juga nah itu kayak gitu kayak gini nyampe oh iya gue pengen tau kalo pake senjata ini lebih besar mana nah ini maksud gue nih yang gratisan nih nah lebih besar mana oh iya lebih besar ini ternyata bersiaplah hehehe untuk naik kesini ingat ya kalo pengguna handphone gue dari dulu kayaknya kayak gini brother kalo gak barricade lebih pinjel lagi diganti sama ini kayak gitu kita harus gesit kalian pasti bisa lah kalau kalian memang main handphone yang gesit kurit gitu kita lihat sini ini ini yang dibawa-bawa susah nih kita hanya posisinya ke bawah ini kayak gini lanjut lagi di 38 wah handphone gue udah mulai panas berdarna itu yang bikin gue gak kuat main di handphone 10 menit panas 10 menit panas gimana coba sob audio line gue males kalo udah ini ya audio line masih aman lah ya ini ya kayak tadi ya oke aman lah bayang ini bro ya ini udah masih gampang nih ini tinggal tembak tembak tuang yang ini gak ada tipsnya yang ini gak ada tipsnya yang ini ada tipsnya sih cuman gue harus bikin barricade intilah untuk yang hold your line ntar gue contohin di floor yang agak tinggi bro you can open the door for you from the other side makinnya sepertinya kita bayang ini ya 39 kalau bisa langsung dibuat biasa badar kayak ini aja kayak gitu naiknya kayak gitu naiknya tuh lagi generator ya generator lagi kita lihat gue kan penghemat dura ya bro ya itu mouse kalau kehabisan dura di sini itu jadi makanya gue kalau walaupun gampang lewat bawah jadi gue ngusahain supaya tidak terlalu hit zombie soalnya ini akun orang lain soalnya gue sendiri mebar-bar lagi ya brother ya kayak gini-gini itu gue butuh menghemat dura sebenarnya ngehindarin zombie kayak gini ini mungkin bisa jadi ini harus nanti dulu teman masih ada damage pokoknya tembak aja langsung jangan takut kalau kayak gini banyak zombie gimana cara naik ke atas tetap aja sama bro cuman emang kalian harus lebih gesit lagi itu hanya karena ada zombie helm kuning kecil aja dari sini kalau gak bisa feelnya dari sini sudah udah ngumpet ke bawah kemana sama ada yang ngejar langsung open aja sama yang juga bro tegal dan panas handphone gue jadi gue jadi kayak kayak gimana bro kalau menyentuh handphone panas tuh gak ini gak sih kayaknya man lalu lagi setelah habis keluar dari 1 floor gue biasanya isi lalu boss udah panas kemudian kuat ya bro ini di baby shock ini kalau gue ngebaknya kayak gini gue ngebaknya ngabisin dulu zombie yang dibawah ini zombie-zombie yang dibawah ini harus habis kalau gak mau habis habisin yang di sebelah kiri bro zombie kecil yang di sebelah kiri tapinya yang di bawah tapi yang kiri nah ini kayak gini ini habisin semuanya nah udah biarin biarin jatuh ini boleh bro dia ngedeketin ya kita disini soh di tihang biasa lah kita ngebak si boss ini di tihang bro ini bawa dia disini nih sini wey gak apa-apa banyak cara ngebak boss-boss yang ada di seluruh seperti ini soh banyak banget plastiknya disini di tihang yang tadi di belakang di atas ini bisa terus di bersiaplah ini gue ini gak ada ya biasa gak lama gak mati-mati turet gue ternyata gue pindahin turet oh dia masih ngejar turet ya ya ternyata gue kira pake uzi itu masih kecil di bawah 100 ini masih besar ini masih besar ini masih gampang tapi tetep gue besok mungkin coba pake uzi lagi di full selanjutnya agar menerima kasih semoga mudah 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 jadi gitu aja makasih untuk kalian yang udah support udah nontonin jangan lupa di like di subscribe untuk yang belum ya makasih sampai jumpa di death hike 15 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time terimakasih terimakasih buat lo semuanya nge-tru enak banget anjig haaa haaa